Selamat siang Mas Bayu. Selamat siang Mbak. Mas Bayu, hingga siang ini terakhir informasi yang didapat dari jurnalis Kompas TV, ombak tinggi sehingga penyelam ini mengalami kesulitan untuk masuk ke dalam laut. Benar begitu Mas Bayu? Iya, sebenarnya ombak kurang lebih setengah meter sampai satu meter, tapi kondisinya berubah-berubah. Jadi kadang dia flat, kadang dia tiba-tiba meninggi. Tapi sebenarnya masih kondusif dan tim kami masih tidak ada masalah untuk menjalankan misi rescue ini. Sebetulnya saya juga baru saja naik dari dalam air dan saya boleh bilang cuaca dan kondisi air laut sedang kondusif sekarang. Ini kondisi cuaca dan tinggi ombak ini masih berubah-ubah begitu ya, dan saat ini masih kondusif. Apa saja yang Mas Bayu temukan di dalam air sana? Iya, pagi ini tim kami memang dibagi menjadi dua. Ada satu tim yang menjalankan pengumpulan sisa jenazah di area yang kemarin kami sudah turun. Dan itu mengumpulkan beberapa body parts dan human remains, juga ada beberapa personal belonging. Tapi ada satu tim juga yang bisa mencoba turun di area yang dilakukan oleh tim geosurvey. Jadi ada satu titik yang dicurigai, ada benda yang cukup besar. Tapi tadi kami setelah turun di sana, rupanya itu masih nihil. Jadi ini setelah kami istirahat, kami akan mencoba menyelami di beberapa titik yang sesuai arahan dari tim geosurvey. Demikian yang saya bisa laporkan, Mbak. Informasi terakhir artinya mendapatkan informasi bahwa ada potongan besar yang merupakan bagian pesawat begitu Mas Bayu? Iya, infonya demikian. Itu dari tim yang melakukan penyisiran di bawah air dengan menggunakan sonar. Itu mencurigai ada beberapa area yang terdapat potongan besar. Itu yang hari ini kami akan coba cari. Targetnya hari ini adalah mendapatkan potongan besar dari pesawat Sriwijaya Air SJ182. Titiknya ini, lokasi terakhir ini informasinya sudah diperkecil. Sudah fokus ke lokasi yang lebih kecil begitu. Apakah ini termasuk dalam lokasi itu Mas Bayu? Lokasinya terus terang ini agak menjauh dari titik yang jadi konsentrasi. Oke. Tapi ini patut dicurigai karena kalau memang di air itu bisa saja bodi pesawat itu hanyut atau memang terpiksa cukup jauh. Jadi semua possibility kita akan coba, Mbak. Ini titiknya agak jauh di luar dari fokus pencarian. Artinya arus di bawah laut ini memang cukup deras, Mas Bayu, atau seperti apa? Tadi pagi kebetulan saya yang turun di titik yang dicurigai ada potongan besar. Dan di situ kebetulan arus tidak terlalu kencang. Memang ada arus tapi masih manageable lah. Tapi visibility atau tingkat jarak pandang di bawah air itu masih cukup bagus. Jadi sekitar 5-6 meter. Jadi harusnya kalau memang titiknya tepat dan itu memang ada benda besar harusnya kita bisa ketemu. Mas Bayu, ini tadi Mas Bayu nyebutin ada 2 tim yang dipecah untuk tim relawan. Ada yang untuk mencari jenazah dan juga mencari potongan pesawat. Jumlahnya ada berapa dari tim relawan, Mas Bayu? Dari tim kami sendiri ada 10 orang. Dan kita bergabung bersama tim Basanar Special Group. Nah tim Basanar Special Group ini terdiri dari sekitar 12-15 penyelam. Terima kasih telah menonton!